Selanjutnya kita akan berdiskusi ataupun juga berdialog terkait putusan Sidang Sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi esok. Kita terhubung dengan Pakar Hukum Tata Negara Universitas Bayangkara Jakarta Raya, Prof. Juanda. Prof. Juanda, selamat siang. Terima kasih telah bergabung dengan Kompas Siang. Prof, melihat sidang sebelumnya, bagaimana untuk putusan MKB esok ini? Dalam RPH-nya apakah nanti akan deadlock dengan putusannya ini? Saya bukan lagi di Universitas Bayangkara Jakarta Raya sudah pindah dan saya kira tidak ada masalah. Yang jelas kalau kita lihat dari peta hakim yang ada di Mahkamah Konstitusi, saya melihat itu lebih mengedepankan bagaimana menghadirkan keadilan untuk Republik ini dalam rangka penyenggeraan Pilpres, khususnya dalam rangka Sengketa Pilpres itu. Artinya yang ingin saya sampaikan bahwa saya berangkat dari pengalaman. Kalau melihat dari peta mas hakim dari delapan, satu tidak bisa, dari delapan itu, dua baru, terus yang enam adalah hakim yang lama. Dari delapan itu saya melihat untuk putusan 90, saya berkeyakinan dari delapan yang ada berkacamata pada putusan 90, kemarin maka saya cenderung melihat hakimnya adalah lebih mengedepankan soal keadilan substantif dan menggunakan paham hukum progresif. Artinya tidak paham legalistik, formalistik yang hanya berkutat pada angka-angka. Atas dasar pengamatan dan penelanian tersebut, saya melihat peluang untuk dikabulkan permohonan 01 dan 03 itu cukup besar. Tetapi semuanya memang terpulang kepada hakim masing-masing, yang paling tahu sebenarnya adalah hakim. Bisa saja itu tidak tepat pandangan saya, tetapi paling tidak saya beralasan bahwa melihat selama ini pengalaman dan integritas dari hakim yang ada sekarang, saya masih meyakini enam hakim itu masih berpegang pada paham hukum progresif. Artinya tidak berkutat pada soal prosedur, formalitas, tidak berkutat pada hanya angka-angka. Sehingga peluang untuk dikabulkan permohonan 01 dan 03 cukup besar. Oke. Prof, Juanda menyebutkan berkali-kali ini beberapa kali adalah peluang besar akan dikabulkan untuk permohonan dari 01 ataupun juga 03 karena tadi juga diselaskan menghadirkan keadilan pada Pilpres. Apakah salah satu faktornya ini karena amikus kuryaya atau sahabat pengadilan yang juga turut dibahas dalam rapat pemusyawatan hakim? Karena kita mengetahui setidaknya ada 14 kemudian surat dari sahabat pengadilan ini yang juga ikut turut dibahas dalam RPH tersebut. Prof, Juanda. Ya, saya kira begini ya. Sesuai dengan esensi dari amikus kuryaya itu sendiri adalah merupakan sebuah pandangan hukum dari seseorang ataupun institusi yang merasa berkebeningan dalam rangka mengungkapkan kebenaran dan fakta-fakta, maka saya kira posisi amikus kuryaya itu sebenarnya bukanlah menjadi alat bukti, tetapi dia bisa jadikan sebagai bahan bagi maziz hakim ketika pandangan-pandangan hukum para amikus-amikus yang ada itu sendiri mengandung kebenaran bersesuaian dengan apa yang dikemukakan oleh 01 dan 03. Tetapi kalau tidak bersesuaian, maka itu pun tidak wajib hakim itu untuk mempertimbangkan. Tetapi kalau memang hakim itu berdasarkan pemikiran yang sangat prinsipil, mereka memegang sebuah prinsip konstitusi bagaimana keadilan dihadirkan, bagaimana misalnya ada fakta-fakta yang menunjukkan apa yang dikemukakan oleh 01 dan 03 itu terbukti, ada pelanggaran secara substansi terhadap azaz penyenggaran pemilu, azaz adil, azaz tidak fair misalnya, kemudian sesuai dengan esensi kewenangan dari mahkamah konstitusi itu sendiri ada. Dalam rangka menegakkan konstitusi, dalam rangka menegakkan hukum, dalam rangka menghadirkan keadilan untuk Republik ini untuk orang banyak, untuk 200 kurang lebih jutaan masa depan bangsa ini di dalam soal proses demokrasi, soal pelifres, untuk memilih pemimpin yang benar, saya yakin bahwa itu amikus kure yang bersesuaian itu dapat dipertimbangkan. Tetapi kalau memang mahasis hakim melihat bahwa ternyata, bahwa apa yang dikemukakan oleh 01, apa yang dikemukakan oleh 03, itu tidak bisa dibuktikan atau tidak bisa meyakinkan mahasis hakim, maka amikus kure ini juga bisa diabaikan oleh mahasis hakim. Jadi tidak tergantung pada amikus kure itu dalam rangka hakim rapat mengambil keputusan di dalam RPH yang sekarang mungkin sedang berlangsung. Baik, untuk amikus kure ini akan menjadi bahan untuk majelis hakim pertimbangan seperti itu, namun tetap ada terkait kesesuaiannya seperti itu. Nah untuk konsekuensi dari putusan besok, akan seperti apa Prof. Juanda apabila kemudian permohonan ini diterima oleh majelis hakim ataupun juga tidak, apa saja kemudian peluang-peluang dari konsekuensi yang akan terjadi pada esok hari? Ya, saya kira konsekuensinya apapun, apakah pertama ya, katakanlah diterima, dikabulkan, apakah dikabul sebagian, bahwa kalau kita membaca dari permohonan permohon 01 dan 03 itu, saya ambil inti seharinya saja bahwa itu pertama adalah untuk mendiskualifikasi, ya, Gibran misalnya. Nah, ketika misalnya itu diterima, maka konsekuensinya tentu yang sangat mendasar adalah bagaimana Prabowo dan KPU menyiapkan untuk menyiapkan calon pengganti Gibran. Itu konsekuensinya. Yang kedua adalah ketika misalnya itu tidak dikabulkan oleh majelis hakim, tapi ada alternatif kedua misalnya, katakanlah melakukan PSU di seluruh Indonesia atau di sebagian besar, di tempat-tempat tertentu misalnya. Nah, maka itu konsekuensinya, maka KPU harus menjalankan apa yang diputuskan oleh majelis hakim. Terus, selanjutnya bisa saja misalnya terbalik, terbalik begini, katakanlah permohon 01 dan 03 tidak dikabulkan bahkan ditolak misalnya. Maka konsekuensinya tidak mau, mau tidak mau, maka persiapan untuk pelantikan Prabowo dan Gibran. Tiga alternatif konsekuensi. Apapun itu harus diterima oleh kita semua. Ya, ini juga diharapkan agar segala-segala ataupun juga semua pihak ini bisa lego untuk menerima hasilnya yang rencana juga akan dibacakan sidang putusan ini pada Mahkamah Konstitusi pada esok hari pada pukul 9. Tadi ada tiga kemudian potensi ataupun jadi sidang putusan tersebut ada konsekuensi Prabowo didiskwalifikasi, akan dilakukan pemilihan suara ulang, ataupun juga nantinya untuk persiapan dari pelantikan Presiden. Terima kasih, Prof. Juwanda, Pakar Hukum Tata Negara yang telah bergabung dengan Kompas TV pada siang hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.